proses produksi lagu Bianglala waktu itu kan lagu Bianglala itu kan sebelum lagu Bianglala itu kan aku pernah rekaman ya tahun 86 87 aku baru SMA kelas 1 baru lulus SMP kelas 3 aku setelah tahun 86 itu kan juara Lady Rocker se Banung Raya baru pertama kali saya ikut festival lagi karena belum pernah menang pas ada festival Lady Rocker aku menang terus ada yang nawarin rekaman di Jakarta udah saya rekaman 10 lagu setelah itu pas mau selesai itu kan orang lain mungkin dapet honor, dapet amplop gitu kan, aku mah dengan tangan kosong pulang ke Banung itu gak bawa apa-apa kan, kayaknya rasa kecewa itu udah awal gitu udah gak bisa dibayangkan gitu kan, mana 10 lagu aku isi kan terus selama juga di Jakarta terus gak dikasih hotel jadi aku tidur di studio nah, abis itu kan aku kecewa ya kecewa sampai putus asa frustasi, nah waktu itu saya ikut festival rock se Indonesia kan di Malang ketemu dengan Mas Logs Leber nah disitu dia ngajakin rekaman ya, itu rekaman yang lala itu pas kebetulan dikenalin sama keyboard God Bless, Yoki Suryo Prayogo nah disitu kan aku terngiang-ngiang pengalaman pahitku sebelum aku diajakin rekaman lagi sama Logs Leber gitu kan jadi pas begitu sebelum rekaman itu kan dikasih lagunya dulu kan aku udah punya keyakinan kalau ini lagunya bakal booming karena kesatu liriknya bagus kedua musiknya juga luar biasa kalau menurut aku pribadi ya pencipta lagunya juga belum orang pake maksudnya belum lady rocker ada yang pake gitu loh maksudnya biasakan identik dengan Ihan Antono kalau Mas Yoki kan belum ya belum ada yang pegang artis lain untuk bawakan lagunya akhirnya begitu saya rekaman saya sempet nangis dulu karena mengingat masa pengalaman pahit saya sebelumnya kan di album Gacauan itu ya betul terus akhirnya Mas Yoki kan memberi keyakinan buat saya untuk bisa menghayati memahami lagu tersebut agar supaya rekaman itu betul-betul soul nya keluar gitu terus dia tatap padahal saya masih kecil loh itu suaranya belum se treble ini kan masih cempren gitu kan suaranya terus daranya tinggi banget lagi kan waduh mana ujungnya tinggi sekali nah itu gak bisa aku bayangin itu lagu yang membawa kehidupanku menjadi lebih baik jadi yang tadinya aku sekolah sering menggak sekolah apa segala macam itu berkat Biang Lala itu aku bisa bisa kasih makan keluarga gitu pokoknya pengenangan ini udah luar biasa gitu loh jadi dari Biang Lala itu udah titik terang aku untuk menuju ke kesuksesan berikutnya jadi si lagu Biang Lala ini adalah titik balik kehidupan dari Bambu Nusundi itu ya betul banget itu mungkin Allah itu kan mendengarkan doa saya kali ya intinya seperti indah pada waktunya gitu jadi orang itu kalau udah putus asa kecewa itu jangan sampai down gitu loh mesti tapi itu pun pasti ada yang nyemangetin kalau gak ada yang nyemangetin pasti lama down nya kan jadi kalau udah ada yang nyemangetin aku ngeliat kehidupan keluarga ku gitu loh liat ibuku bapak ku kayak memotivasi gitu ya Mbak iya karena kan selama ini aku liat keadaan keluarga ku ibuku kasihan gitu kan bapak ku juga dulu kerjanya kan di bis malam gitu kan itu terdorong aku untuk bisa semangat untuk membantu kehidupan keluarga ku gitu makanya jadi ibuku kan ngasih semangat ayah udah musing kasihan ke mama gitu kan kayak gitu kan akhirnya begitu aku ini bangkit lagi sudah disitu aku udah karena ketemu dengan logis labor yang baik banget gitu yang mengorbitkan saya untuk bisa menjadi ladyrocker yang inilah pokoknya yang yang saya aku satu-satunya cewek yang dia kontrak yang lainnya kan cowok semua kayak god bless power metal elfamas gitu itu lah kenangan nya banyak ini ada lagi mba yang mau nanya dari mba nita katanya mau nanya mba gimana sih caranya buat konsisten sama genre kita misal kayak misal mba rock tetap terus konsisten rock terus gitu terus gimana caranya ya tetep pede aja soalnya kan sekarang kan orang-orang senangnya konsumsi lagu-lagu galau gitu gila kalau aku gini kalau di rekaman di recording pasti dengan konsisten dengan genre ku ya tapi kalau sekarang ini saya sering diundangnya itu macam-macam gitu loh misalkan ada acara gathering acara religi acara konserok jadi sekarang ini nah jadi aku all around gitu karena dulu sebelum jadi ladyrocker itu kan dulu sering diundang ngaji gitu kan korea ya ngaji jadi awalnya saya jadi korea dulu korea tingkat RTRW lah gitu baru jadi ladyrocker gitu kan tapi setelahnya itu karena sering diundang ngaji itu jadi saya itu ada di dua dunia mbak jadi di dunia perroker-rokeran sama pereligian jadi kalau religi kan aku disuruh ngaji setelah ngaji kan disuruh lagu-lagu yang apa lagu yang apa solawat yang liriknya religi gitu jadi kalau dibilang konsisten ya konsisten di recording aja gitu dari kalau genre aku kan tetap rock ya cuman saya tidak menutup kemungkinan jangan sampai terlalu idealis juga kalau zaman sekarang nih karena zaman sekarang ini kan kalau kalau kita ingin eksis harus semua lagu bisa gitu loh jadi kan saya sering nyanyi dangdut juga pernah gitu cuman kan tetap karakter saya rock musiknya aja yang dangdut terserah dia mau musiknya aku kan diundang juga sama musik kroncong kan kroncong dangdut apalah tapi pokok aku tetap rock gak dicengkok-cengkokin ala dangdut enggak karena khas saya disitu gitu terserah musiknya mau musik apa juga cuman di recording aja tetap kalau saya konsisten di genre saya sendiri oke lah oke ada satu lagi deh ditambah gak apa-apa ini dari Mas Mahdi mau nanya Mbak kira-kira Mbak Mas Andi mau gak sih produksi lagu yang jendrenya sesuai sama pasar sekarang kayak lagu-lagu galau buat anak jaman sekarang gitu pernah itu pokoknya tahun 2000 2000 berapanya kemarinnya Susi Dalam terus ya 2000 setahun yang lalu oh 2019 2018 nah itu aku rilis single terbaru dari Genta Record namanya Suci Dalam terus itu lagunya galau lho Mbak galau banget bener-bener galau oke sesuai dengan jadi kayak lirik itu doa juga ya sebenarnya iya 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 itu lagu apa ya lagunya yang bikin anak milenial maksudnya anak pemain gitaris Setia Band Charlie apa SC12 kalau gak salah jadi agak melayu-melayu gitu lah nah itu jadi kalau pengen denger ada di Youtube judulnya Suci Dalam Tulus bukan Suci Dalam Debu Suci Dalam Tulus itu galau itu ibu-ibu yang pada galau pasti seneng termasuk ibu-ibu yang sebelah saya ini suka banget sama lagu itu Mbak oke menceritakan tentang kekecewaan seorang perempuan tapi kenapa lagu itu yang kita nyanyi itu adalah doa karena kita nyebutin setiap saat karenanya karena nyanyi kayak lagunya kayak gini gimana sih rapnya setulus hati aduh kok jadi lupa lagi lah pokoknya lagunya aduh aku aja rekamannya sambil nangis loh Mbak enggak bener karena aku ngalamin gitu loh ngalamin di lirik lagu tersebut oke oke coba lagunya gimana Silya? masih inget nggak? lupa mencintaimu gini aduh kok jadi lupa ya lagu sendiri ya? ada di Youtube loh pokoknya karena bukan identitas kita ya Mbak jadinya lupa kecuali kalau misalnya lupa ini ada yang mau tanya sekali lagi terakhir masih boleh ya Mbak ya? ini ada Mbak Nadia di Klaten katanya dia mau nanya Mbak gimana sih tips dan trik biar percaya diri aja gitu sama karya kita kayak misalnya kan nggak semua orang suka rock tapi yaudah kita tetap pede aja kita nyanyiin rock gimana gitu nah itu dia harus pede emang harus pede ya harus pede kalau nggak pede wah nggak berhasil jadi apapun karya kita ini mau mau liriknya seperti apa tapi kalau kita harus harus yakin gitu loh yakin kalau ini laguku bagus gitu loh pede aja emang itu kalau jadi penyanyi itu syarat utamanya emang harus pede harus berani malu itu harus pede itu harus pede soalnya kalau nggak pede aduh susah majunya Mbak bener asal jangan malu-maluin aja oke deh sudah kurang lebih 40 menit dari semenja kembalaman yang di datang ya ya ya